Amirsa investigasi tragedikan juruhan telah selesai dilakukan. Sayangnya justru ada yang saling mengkambing hitamkan. Kebenaran pun menjadi pertaruhan di tragedikan juruhan. Bagaimana kita mengatakan dia kompeten ada di situ sebagai petanggung jawaban PSSI? Asosiasi menunjukkan, imagine not security officer yang kompeten, tidak kompeten Pak. Sebagai bangsa kan kita mahu, masa enggak ada yang kamu jawab? Dua orang nanti di gejala, enggak ada yang kamu jawab. 130 orang nanti, yang kamu jawab Abdul Haris, yang kamu jawab SUKO, that's embarrassing. Demikian juga fungsi kontrol lainnya, sudah tahu aturan, kenapa dibiarkan aparat keamanan membawa perlengkapan yang tidak sesuai dengan satu takipa. Siapa yang bertanggung jawab? Komite, disiplin, PSSI, atau siapa di bagian PSSI yang harus menjalankan fungsi kontrol? Itulah sebagian pertanyaan dari tim gabungan independen pencari fakta tragedikan juruhan kepada PSSI dan PT LIB pada 11 Oktober lalu. Celakanya, bukannya bersikap-sikap, tapi malah saling lempar tanggung jawab. Polisi telah menetapkan enam tersangka dalam tragedikan juruhan, termasuk Direktur PT LIB. Tapi apa bentuk pertanggung jawaban moral dari PSSI? Tanya ke visi untuk apa? Mundur itu, tanggapannya, jawabannya? Saya tidak tahu, nanti tanyakan saja kepada politik itu. Karena santunannya sudah ada. Santunannya sudah tahu, Mas, sebelumnya? Sudah tahu ya? Baca saja di situ. Bentuk tanggung jawab saya ini. Bukan saya mundur gitu, bukan. Tangangung jawab saya dari sini sampai hari ini. Menemui korban, kemudian melihat dari lokasi, dan semua-semua saya berikan santunan kepada politik saya itu. Di lain sisi, petaka sudah kadung terjadi lantaran tembakan gas air mata. Kita nilai bahwa 14 sampai 20 menit pas ke peluh ditiupkan, itu suasananya sebenarnya terkendali. Gitu kami melihatnya, dan memang ada supporter yang masuk ke lapangan, tapi itu untuk memberikan semangat. Itu yang kami lihat. Angka itu jadi penting bagi kami untuk memukur sebenarnya, kapan gas air mata juga keluar, dan sebagainya. Yang itu menurut kami menjadi pemicu utama. Kepanikan para supporter yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban meninggal, dan korban luka-luka. Jadi standing kami tetap di situ. Namun polisi membantah tembakan gas air mata yang menyebabkan terjadinya petaka. Dari penjelasan para ahli, ya dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia, maupun korban-korban yang luka, ya dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, menyebutkan, tidak satu pun yang menyebutkan, bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Kenapa? Terjadi berdesak-desakan, kemudian terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan, yang mengakibatkan kekurangan oksigen di pada pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. ini yang jatuh korbannya cukup banyak. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di pintu 13, di stadionkan juruhan, sehingga merenggut 132 korban jiwa? Dan video ini memang, video yang diproduksi oleh yang meninggal. Jadi video tersebut direkam oleh salah satu korban yang meninggal. Jadi memang video ini sangat, sangat krusial. Dia bisa merekam dari sejak di tribun sampai di titik pintu itu. Dan merekam banyak hal. Dan dia sendiri bagian dari yang meninggal. Tadi saya sempat melihat rekaman CCTV kejadian, khususnya di pintu 13. Wah, mengerikan sekali. Jadi ya, situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terhinjak, karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Siapa yang salah dan bertanggung jawab dalam tragedikan juruhan? Bisa jadi akibat kesalahan panfel, bisa pula kesalahan aparat keamanan, tapi tanggung jawab juga ada di PSSI. Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh, itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di Midsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi, itu lebih mengerikan dari sekedar semprot, mati, semprot, mati gitu. Ada yang saling gandengan untuk keluar bersama, satu bisa keluar, yang satu tertinggal yang di luar, balik lagi untuk nolong temannya terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan apa, pernafasan itu, karena apa, satunya sudah tidak bisa bernafas, membantu, kena semprot juga, mati, gitu, itu ada di situ. Lebih mengerikan daripada yang beredar, karena ini ada di CCTV. Nah, kemudian, yang mati dan cacat, serta sekarang kritis, dipastikan. Itu terjadi karena desa-desaan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Ada pun peringkat keterbahayaan, keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN. Ya, badan riset dan inovasi nasional, tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian masal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Ternyata juga dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Oleh sebab itu, kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholders, baik yang dari pemerintah, PUPR, MENPORA, MENCES, dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan. Nah, kemudian di dalam catatan dan rekomendasi kami juga disebut, jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, kami laksanakan, yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statu tafifa, gitu. Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Sudahi saling mengkambing hitamkan, akui saja kesalahan dan segera lakukan pembenahan.